Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Sadya, saya alumni SMK Negeri Satu Rotabaya tahun 2018, jurusan Multimedia. Sekarang saya berada di Jepang, bekerja di bidang PT Panasonic. Di sini saya kurang lebih hampir 2 tahun. Nah, untuk adik-adikku semua, mari bergabung di SMK kami, yaitu SMK Negeri Satu Rotabaya. Jangan pernah menyerah untuk selalu belajar dan berkarya, karena di SMK kalian bisa jadi apapun dan bisa jadi siapapun. Dan bersama SMK Negeri Satu Rotabaya, mari wujudkan mimpi dan cita-cita kalian. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Awal Mahmud Rianto, saya alumni ketiga dari SMK Negeri Satu Rotabaya, jurusan Produktif Kriya Keramik. Sekarang saya bekerja di SMK Negeri Satu Rotabaya sebagai guru produktif kriya keramik. Setelah saya lulus dari sini, saya belajar di Institut Seni Indonesia Surakarta. Saya lulus tahun 2018, langsung bekerja di SMK Negeri Satu Rotabaya, jadi seorang. Saya mengajak adik-adik dari SMP untuk bergabung di SMK Negeri Satu Rotabaya, belajar di SMK Negeri Satu Rotabaya, kami tunggu dan silahkan klik link yang ada kemudian atau hubungi nomor yang sudah tertera. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestu Bagasasmito. Saya alumni SMK Negeri Satu Rotabaya, lulusan tahun 2019 dari jurusan Multimedia. Setelah lulus dari SMK Negeri Satu Rotabaya, saya melanjutkan kependidikan di satu tahun di Solokong mengambil jurusan di KV. Dan sekarang saya bekerja di SMK Negeri Satu Rotabaya sebagai toolman. Mari adik-adik untuk alumni tahun ini, mari bergabung bersama kami di PPDB SMK Negeri Satu Rotabaya. Terima kasih, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Daniel Stianingsih, alumni SMK Negeri Satu Rotabaya tahun 2017 jurusan Multimedia. Saat ini, saya telah bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan pembuatan mainan edukasi untuk anak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para staff dan guru yang telah menginginkan saya memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga. Saya senang dan bangga karena pernah menjadi bagian dari SMK Negeri Satu Rotabaya. Untuk adik-adik, yuk ikut daftar ke SMK Negeri Satu Rotabaya. Kalian bisa memilih jurusan yang kalian inginkan. Semoga SMK Negeri Satu Rotabaya semakin maju dan terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu. Saya anuni SMK Negeri Satu Rotabaya di lulusan pertama tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan di perguruan tinggi Institut Seni Indonesia Surakarta di jurusan kriya seni kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian saya bekerja di SMK Negeri Satu Rotabaya sebagai guru produktif kriya kreatif keramik. Saya mengajak adik-adik semua lulusan SMP untuk bergabung bersama kami di SMK Negeri Satu Rotabaya. Jangan salah pilih sekolah. Raih mimpi kalian bersama kami di SMK Negeri Satu Rotabaya. Selamat berjuang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devise Jihan Kamadjaya. Saya alumni dari SMK Negeri Satu Rotabaya. Alumni tahun 2018. Saya setelah lulus dari SMK Satu Rotabaya. Saya langsung bekerja di SMK, ya di SMK Rotabaya sebagai toolman di jurusan kriya kreatif. Bagi adik-adik lulusan SMP, mari bergabung Raih Mimpi, Raih Sukses semua. Halo adik-adik kelas 9. Perkenalkan, nama saya Lisa Aprilia. Saya adalah alumni dari SMK Negeri Satu Rotabaya, jurusan tekstil tahun 2014. Sekolah adalah tempat yang sangat penting untuk membentuk lingkungan dan membentuk diri sendiri untuk terus berambisi dalam mengejar mimpi. SMK Negeri Satu Rotabaya adalah pilihan sekolah yang sangat tepat untuk membentuk ambience yang menawarkan kamu untuk terus bersemangat dalam mengejar mimpi. Dulu, cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang guru. Dan sekarang, saya sudah menjadi seorang guru di salah satu sekolah di bawah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di MTS Negeri Empat Bantul. Jadi, kamu mau kejar mimpi? Tepat banget, pilihan kamu di SMK Negeri Satu Rotabaya. Ayo sekolah di rota! Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku May. Aku adalah salah satu alumni dari SMKN Satu Rotabaya, lulusan tahun 2013. Dan saat ini, aku bekerja di salah satu perusahaan pasar saham terbaik di Indonesia, di PT Sukar Sekuritas. Nah, buat teman-teman SMP yang mungkin bingung mau melanjutkan sekolah di mana, boleh banget gabung ke SMKN Satu Rotabaya dengan cara klik link di bawah ini atau bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera. Jangan lupa, teman-teman. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori. Saya adalah alumni dari SMK Negeri Satu Rotabaya tahun 2016, jurusan tekstil. Setelah lulus dari SMK, saya lanjut kuliah di ISI Yogyakarta, jurusan batik dan fashion. Saya lulus tahun 2019, dan saya sekarang sedang menekuni usaha dengan nama brand Cemetik Studio. Cemetik Studio adalah brand yang berfokus pada pelestarian budaya batik tulis klasik dan juga pemberdayaan masyarakat pembatik yang ada di Bayat, khususnya di Desa Jarum. Proses saya setiaw ini tentunya juga berkat dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari SMK Negeri Satu Rotabaya. Jadi, buat adik-adik yang sudah lulus SMP, saya rekomendasikan untuk sekolah di SMK Rota karena jurusan di sana unik-unik dan pastinya bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nulis Na'jani, saya lulusan dari SMK Negeri Satu Rotabaya, jurusan multimedia. Setelah lulus, saya mendapat beasiswa dari Politeknik Manufaktur Astra. Saat ini saya bekerja di PT Astra Live bagian IT. Ayo adik-adik dari SMP, segera bergabung di SMK Negeri Satu Rotabaya. Kami tunggu kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Halo adik-adikku semua. Kalian saat ini pasti baru lulus SMP kan? Udah coba cari sekolah lanjutan belum? Kalau belum, jangan skip video ini ya. Diperkenalkan, nama saya Tri Hartati. Saya alumni dari SMK Negeri Satu Rotabaya tahun 2014. Di senolah inilah, saya pertama kalinya mengenal dunia seni rupa, khususnya Triya Teksit. Berkat dukungan, motivasi, dan bantuan dari Bapak Ibu Guru di SMK Negeri Satu Rotabaya, saya bisa melanjutkan di salah satu perguruan tinggi seni di Yogyakarta. Sekaligus, saya mendapatkan beasiswa di Yogyakarta. Karena bekal ilmu seni tersebut, saya saat ini diterima sebagai ASN di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yaitu di MTS Negeri Satu Cirebon. Buat adik-adik yang belum tahu apa SMK Negeri Satu Rotabaya itu, kalian bisa datang langsung ke sekolahnya di Jalan Jawa Bayat, Jalan Jawa Bayat, Kilometer 1, Belup Bayat, Selatan. Di sekolah ini, ada beberapa jurusan, yaitu kriya tekstil, kriya keramik, multimedia, dan juga teknik sepeda motor. So, janganlah buat mendaftar ya. Cukup sekian sharing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Tri Astuti, saya alumni dari SMK Negeri Satu Rotabaya, dan sekarang saya bertugas sebagai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Bagi adik-adik lulusan SMP wilayah bayat dan sekitarnya, mari wujudkan sukses kalian bersama SMK Negeri Satu Rotabaya dengan cara hubungi link di bawah ini atau WA berikut ini. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih.